Tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu Bagian dari kecerdasan buatan adalah pembelajaran mesin yang mengacu pada konsep Bahwa program komputer mampu belajar secara otomatis dengan data baru tanpa bantuan manusia Teknik pembelajaran mendalam memungkinkan pembelajaran otomatis berlangsung melalui penyerapan sejumlah besar data tidak terstruktur Seperti teks, gambar, atau video Prinsip kecerdasan buatan dibuat sedemikian rupa untuk mampu meniru dan menjalankan tugas dari yang paling sederhana Hingga yang paling kompleks Dalam beberapa kasus, AI dapat melakukan tugas lebih baik dari manusia Khususnya untuk tugas yang berulang dan berorientasi pada detail Alat AI seringkali menyelesaikan pekerjaan secara cepat dengan kesalahan yang relatif sedikit Dengan keadaan seperti ini diprediksi pada tahun 2040 Manusia saat bergantung pada teknologi AI untuk berkegiatan AI memproses data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat Daripada yang mungkin dilakukan manusia Oleh karena itu, teknologi kecerdasan buatan berkembang dengan cepat Meski begitu, setiap teknologi tentunya memiliki sejumlah kekurangan dan kelebihan masing-masing Teknologi AI bagus dalam pekerjaan yang berorientasi pada detail Mampu mengurangi waktu untuk tugas-tugas berat data Memberikan hasil yang lebih konsisten Serta ketersediaannya selalu ada Sementara dibalik itu, kekurangannya antara lain biaya operasional yang mahal Membutuhkan keahlian teknis yang khusus dan mendalam Terbatasnya pasokan pekerja yang memenuhi syarat untuk membuat alat AI Kurangnya kemampuan untuk menggeneralisasikan tugas satu dengan tugas lainnya Beberapa teknologi AI juga sudah berada di segeliling kehidupan manusia Di antaranya dalam Face ID Teknologi yang dapat membuka kunci ponsel dengan sel dan wajah Lebih dari itu, bahkan Face ID juga berguna untuk beberapa fungsi penting lainnya Ada pula peta dan navigasi Dalam hal ini, AI mampu memberi petunjuk arah ketika manusia melakukan perjalanan agar lebih mudah dan cepat Selanjutnya, e-payment yang berfungsi untuk melakukan penyetoran, transfer uang, dan membuka akun dari mana saja Selain itu, media sosial AI memantap referensi konten, menyarankan koneksi, menayangkan iklan sesuai minat, dan lain sebagainya Kemudian ada voice assistant AI berperan sebagai teknologi pengenalan suara Seseorang bisa dengan mudah mencari sesuatu tanpa harus mengerti Masih ada pula rekomendasi pencarian dan auto-correct Produk-produk AI ini menunjukkan begitu banyak teknologi yang sudah dipakai dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Pemirsa Toffels, jadi itulah beberapa informasi mengenai artificial intelligence Semoga dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan ya Banyak ditemukan pada daerah tropis yang hangat Katak merupakan amphibie yang bisa ditemukan hampir di seluruh dunia Biasanya, katak tinggal di sekitar kolam dan naurawarawa atau sungai Hewan satu ini juga memiliki warna cerai dan motif yang mengagumkan Namun dibalik hal itu, beberapa katak umumnya sangat beracun dan mematikan Berikut tombol selalu merangkum informasinya untuk Anda Katak racun punggung merah Katak ini bisa dikatakan menjadi katak yang paling beracun Racunnya bisa membunuh predator kecil seperti burung dan menyebabkan cendera serius pada manusia Katak ini memproduksi racunnya dari neurotoksik semut yang ia makan Beruntungnya, katak ini hidup di Indonesia Katak racun punggung merah banyak ditemukan pada hutan hujan Amazon di Ecuador dan Peru Tempatnya dihutan hujan tropis dengan ketinggian hingga 200 meter dari permukaan laut Katak panah beracun Katak satunya bernama ilmiah Dendrobed Stinctorius Azurius Keberadaannya banyak ditemukan pada negara Brazil dan selatan Suriname Katak ini mengandung cukup banyak racun untuk menyebabkan bahaya atau kematian pada manusia Ciri khasnya ada pada punggung dan kepalanya yang berwarna biru terang sedangkan perut dan kakinya berwarna biru tua Di bagian kepala dan punggungnya terdapat bintik-bintik hitam Walau memiliki racun yang berbahaya, ukuran katak ini terbilang cukup kecil Hanya 2,5 hingga 3,8 cm dengan berat sekitar 8,5 gram Racunnya terdapat di kulit yang bisa melukuhkan atau membunuh Katak racun golpudesean Katak satunya memiliki nama ilmiah Pylobids Pythetus Ini adalah bagian dari genus Pylobids dan merupakan katak panung beracun Racunnya menyebabkan rasa sakit yang menyiksa hingga kelumpuhan Bahkan parahnya lagi menurut penelitian, satu katak memiliki cukup racun untuk membunuh 13 manusia dewasa Sama seperti katak beracun pada umumnya, katak golpudesean banyak menghuni sungai dan hutan basah di dataran rendah Amerika Tengah Mirisnya katak beracun ini terancam punah karena kegulangan Amerika Katak panah beracun stroberi Katak satunya menjadi katak paling beracun di antara genusnya Katak ini memproduksi racun dari makanannya yaitu rayap dan semut Sesuai dengan namanya, katak panah beracun stroberi memiliki ciri tubuh berwarna merah cerah Dengan tangan dan kaki berwarna biru Warna yang mencolok adalah peringatan bahwa katak ini memiliki racun yang berbahaya Katak panah beracun stroberi banyak di depan yang mencari buah prostatika hingga panah Ketika seseorang menyentuhnya, katak ini bisa menyebabkan mual, kelumpuhan otot hingga pembengkakan serius Katak racun emas menjadi katak yang paling beracun dibandingkan katak racun lainnya Menurut penelitian, racun katak ini berasal dari makanannya seperti lalat, jangkrik, semut, rayap, dan lubang Baiklah racun yang kuat digunakan oleh masyarakat embera dikologi ya Racun ini dioleskan pada panah yang digunakan untuk berburu Baiklah saking kuatnya racun tersebut, satu katak bisa menghasilkan cukup racun untuk menewaskan sepuluh manusia Terima kasih telah menonton